Halo teman-teman, kali ini aku lagi berada di kebun stroberi bibit kemarin sore. Nah, di sini aku habis panen stroberinya yang super gede-gede banget seperti ini. Wow! Nah, lihat guys, ini kebunnya penuh dengan stroberi yang merah-merah, tandanya dia sudah matang dan siap untuk diinci-pi seperti ini. Nah, coba ya, kita inci-pi satu nih kakak yang paling besar. Bismillah. Rasanya itu manis banget, apalagi kalau di musim panas seperti ini. Buahnya juga besar-besar. Wow! Yuk kita cari lagi guys, yang warna merah. By the way, dalam satu kebun ini terdiri dari seribu polybag hidupan stroberi. Untuk pemanenan buahnya biasanya dilakukan dua hari sekali. Banyak banget guys yang besar-besar, ya super jumbo banget ini stroberinya. Karena dia jadi jenis stroberi California yang terkenal dengan buahnya yang super besar-besar ya. Di sini nih, buahnya merah-merah sekali ya. Banyak banget guys. Kita ambil semuanya, kita buat jadikan selain nanti ya. Ini juga ada. Tuh. Nih, buahnya besar-besar. Buahnya besar-besar banget dan super-super merah banget ya. Ini gerundu banget guys. Tapi ini kayak ada yang belum mateng ya. Karena dia masih ada putih. Ini masih ada yang besar. Ini ada yang super besar guys. Kita petik ya. Wow! Segini nih. Kita makan dulu ya. Bismillah. Mantap banget. Rasanya super manis. Rekomendasi kalau mau tanam yang jenis ini. Nih, aku juga ada yang besar lagi guys. Iya. Mas, kita dekatkan. Tantuk, kelihatan nggak? Ya. Kita dekatkan ya. Segini besar guys buahnya. Super-super mantap ya. Ini super gede-gede banget. Kita makan dulu ya. Kita makan. Bismillah. Hmm. Hmm. Super manis banget. Hmm. Hmm. Nah, kita udah dapet banyak nih guys. Untuk stroberi California-nya. Oh iya. Selain diambil buahnya. Stroberi yang ada di kebun stroberi bibit kemarin sore. Juga diambil. Benih bibitnya seperti ini. Nah, karena di kami juga menyediakan bibit stroberinya guys. Ini kecil ya. Umurnya baru satu bulan. Stroberi ini berasal dari sulur. Jadi stroberi itu perkembangan biakannya melalui sulur seperti ini. Dan menghasilkan anak-an stroberi yang bisa menumbuhkan individu baru. Ini akarnya satu bulan udah sebanyak ini guys ya. Ini juga ada buahnya. Buahnya besar-besar kan kalau jenis California. Oke, sekian ya dari aku. Kalau kalian mau punya bibit stroberi yang berkualitas. Kalian langsung aja nih nampir di marketplace-nya bibit kemarin sore. Di Shopee ada, di Tokopedia ada, di Lazada ada. Oke? See you, bye-bye.